Seni Seni buat aku itu selalu berhasil igniting my wonders and curiosity about life and the world. Nama aku Ratri Hafsarian India Jati. Aku adalah seorang produser seni independen dan saat ini menjabat sebagai Direktur Indonesian Dance Festival. Jadi dari kecil memang dilahirkan di keluarga yang adalah semuanya penggiat seni. Termasuk ibuku yang trainingnya adalah tari Jawa Kraton yang kemudian evolusi menjadi penari kontemporer. Terus almarhum bapakku pun bagi ya tari dan karawitan Jawa. Aku berlatih menari Jawa dan tradisi lainnya juga. Pak D dan Budeku, kakak dan adik, mereka juga semuanya terpapar banyak oleh seni tari. Produser seni itu basically yang ngerjain A sampai Z semua hal yang memastikan bahwa karya itu mulai dari ideasi karya, kemudian proses kreasi, kemudian proses team building, tim desainnya siapa, tim produksinya siapa, sampai karya itu jadi, dipremierkan di mana, venue partnernya siapa, uangnya dapat dari mana, kita fundraising, grant writing, kemudian setelah karyanya jadi, kehidupan kelanjutannya seperti apa. Jadi semuanya sampai karya itu bisa bertemu dengan penonton. People mistake me for being a dancer gitu, tapi aku selalu harus klarifikasi, enggak profesi aku bukan penari, aku produser gitu. Itu satu, terus karena masih dianggap hobi atau bukan pilihan pekerjaan yang bisa menghasilkan dan bisa menghasilkan kemapanan, jadi orang melihat sebelah mata, kamu yakin kamu masuk batubara aja gitu, atau kenapa sih nggak dibang aja. Seni buat aku itu selalu berhasil igniting my wonders and curiosity about life and the world gitu. Aku percaya buat seni itu alat atau medium yang bisa membuka pikiran kritis, dan juga membuka pikiran toleransi, empati, saling pengertian, intinya memanusiakan manusia sih gitu. Nah, salah satu karya yang representatif terhadap masalah ini, ada choreographer perempuan bernama Gita Kinanti. Mbak Gita ini mengeksplore memori-memori tubuh dia sebagai perempuan di dunia tari, tapi juga dia mempunyai tanggung jawab sebagai ibu, mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya gitu, tapi tetap sebisa mungkin mempertahankan bagaimana dia bisa berkarya. Ini tuh sebenernya konflik yang real sekali gitu loh. Jadi yang spesial di IDF ya, entah kenapa sejak didirikan hingga sekarang itu mayoritas leadership dan kepanitiaannya adalah perempuan. Nah, dari situ refleksi aku pribadi sih gitu. IDF itu sejak didirikan adalah energi dan tujuannya tuh sangat nurturing terhadap ya ini ekosistem seni putunya Indonesia. Satu tantangan di IDF di sisi kuratorialnya adalah mencari choreographer-koreographer perempuan yang terus berkarya gitu, atau yang memiliki potensi untuk berkarya. Jadi kita ada kekhususan untuk menjaga regenerasi dari choreographer perempuan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.